Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rahfat TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami yaitu program yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci Ramadan dikemas secara hangat dan santai bersama Kurma, Kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan hari ini saya Febrika Rasalina akan berbincang seputar tema menggapai kemuliaan Ramadan tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati yaitu Bapak Bambang Prasetyo BAMPDI Pemirsa telah hadir bersama kita orang yang tentunya tak asing lagi di lingkungan kampus Uwin Raden Fatah, Palembang karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus tercinta ini serta tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema hari ini yaitu menggapai kemuliaan Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ala kuliah sedikit batuknya tapi gak apa-apa InsyaAllah Alhamdulillah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Pak ya Amin ya Rabbi Sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini nih Pak bagaimana puasanya hari ini? Apakah tetap lancar dan semangat Pak? InsyaAllah tetap lancar dan semangat InsyaAllah Alhamdulillah Selanjutnya nih Pak di bulan Ramadan ini kalau boleh tahu bagaimana keseharian Bapak sebagai dosen di Ubin Raden Fatah, Palembang ini? Di bulan Ramadan seperti biasa ya cuma aktivitas seperti biasa di luar Ramadan pun habis solat subuh kita dikir baca Quran sampai syuruh kemudian langsung segera ke kampus ya ke Ubin pengajaran tetap berjalan offline sampai sekarang InsyaAllah mengajar juga di pusat pengembangan bahasa kuratur bahasa Arab di sana dan juga di pendidikan bahasa Arab InsyaAllah MasyaAllah tetap produktif ya Pak ya InsyaAllah walaupun di bulan Ramadan ini terima kasih Pak nah terkait tema kita hari ini yaitu menggapai kemuliaan bulan Ramadan mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak kepada pemirsa Rafa TV mengapa bulan Ramadan ini disebut bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain iya perlu kita ketahui bahwasannya kita ketahui jumlah bulan dalam satu tahun dan dua belas bulan ini ketentuan Allah Allah subhanahu wa ta'ala bifirman dalam Quran surat At-Tawbah yang tiga puluh enam Jumlah hitungan dalam setahun itu di hitungan bulan di sisi Allah ada dua belas bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi Dari dua belas bulan tersebut ada empat bulan yang haram empat bulan yang haram coba lihat empat bulan yang haram ini apa aja empat bulan yang haram ini tau apa aja gak tau empat bulan haram Muharram Dhulqahda Dhulhijjah ini musim haji Warajabun Mudar Nabi SAW dan bulan Rojab jadi dari dua belas bulan ada empat bulan yang haram nah coba kita lihat ini bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia padahal dia bukan bulan haram bulan haram ini ibadah pada bulan tersebut dipadigandakan Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan haram diharamkan berperang dilarang berperang nah disini Ramadan tidak masuk bulan haram tetapi kenapa dia jadi mulia mengalahkan bulan haram tau gak kenapa tuh pak gak tau ya karena diturunkan Al-Quran padanya Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bifirman syahrul Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia penjelas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batir coba lihat mulianya bulan Ramadan kenapa berarti karena diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sekarang mbak lihat semuanya lihat kita dalam setahun itu ada berapa malam 360-an malam malam apa yang paling mulia malam malam Latul Qadar malam Latul Qadar kenapa lebih baik dari seribu bulan ya kenapa lebih baik dari seribu bulan karena diturunkan Al-Quran padanya Allah subhanahu wa ta'ala bifirman inna anzalnahu fi laylatil Qadar sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Latul Qadar jadi malam Latul Qadar itu malam ribu seribu bulan itu keutamanya kenapa karena diturunkan Al-Quran padanya Allah turunkan Al-Quran apa yang turun seluruhnya 30 juz di Baytul Izzah di atas langit dunia kemudian turunkan kepada Nabi Muhammad menajjaman bertahap ya dari ikrah dan seterusnya cuman kita lihat lagi sekarang Rasul malikat begitu banyaknya setiap kita ada malikat ada malikat di Baytul Ma'mur ada malikat yang bertugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyak malikat itu siapa yang paling mulia malikat Jibriah malikat Jibriah kenapa karena dia menyampaikan wahyu karena beliau lah yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad Nabi begitu banyaknya ada berapa jumlah Nabi 25 itu yang kita ketahui masya Allah minta sih ya gitu jumlah Nabi yang wajib kita ketahui Nabi Rasul 25 bakar ratusan 25 yang wajib kita ketahui dari 25 Nabi Rasul ada 5 ulul azbi minar Rasul siapa siapa Nabi Musa Nabi Musa boleh terus Isa Nabi Muhammad dua lagi Ibrahim Nuh dari 5 Nabi ini siapa yang paling mulia Nabi Muhammad Kenapa karena diturunkan Al-Quran kalau kita lihat mujizat lihat mujizat Nabi Musa tongkat jadi ular belah lautan Nabi Isa orang mati bisa hidup lagi ya Masya Allah luar biasa Nabi Ibrahim dibakar gak kebakar Nabi Muhammad diturunkan kitab Al-Quran tapi menjadi Nabi yang paling mulia kenapa karena Al-Quran lihat lagi fenomen yang luar biasa disini nanti tau itu di tangan nanti ada kertas kertas itu terbuat dari kayu bubur kayu kemudian ada tinta yang menulisnya tinta terbuat dari arang ataupun dari buah gitu ya kemudian ketika kertas ini dengan tinta tadi dituliskan ayat Al-Quran jadi apa dia dikumpulkan jadi mushaf seperti ini kitab Allah ya kan tinta dan kertas dikumpulkan dituliskan ayat Al-Quran maka menjadi mushaf ketika jadi mushaf boleh kita injak tidak boleh boleh kita dudukin tidak boleh boleh bawa masuk WC tidak boleh kenapa karena mulia harus mulia ingat dari ini seti segala sesuatu ketika dia ketempelan dengan Al-Quran maka dia menjadi menjadi mulia segala sesuatu ketika nempel Al-Quran pada ini dimulia lalu bagaimana ketika Al-Quran tersebut nempel di dada kita bagaimana kalau Al-Quran itu ada di dada kita maka orang yang di dadanya adalah Al-Quran dia menjadi manusia yang paling mulia Allah SWT sehingga bagaimana menggapai kemulia Al-Quran bagaimana menggapai kemulia Ramadan jawabnya dengan membaca Al-Quran dengan menggapai apa yang menyebabkan Ramadan menjadi mulia yaitu Al-Quran Masya oke udah kita banyak nih mengupas tuntas tentang kemuliaan di bulan Ramadan tentang mengapa Ramadan itu disebut bulan yang penuh kemuliaan nah bagaimana sih Pak cara menggapai kemuliaan tersebut selain dengan yang sudah Bapak sebutkan tadi mungkin ada nih dibalik bulan Ramadan ini ada rahasia yang belum kami ketahui gitu Pak disini di bulan Ramadan perlu dikatakan tadi saya katakan agar kita bisa mulia menggapai kemulia Ramadan kita gapai apa yang menyebabkan Ramadan mulia yaitu Al-Quran mungkin kita mendengar lafal ini biasa aja biasa aja kan padahal kita tahu syahrul Ramadan syahrul Quran bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sekarang saya tanya apa pahala yang kita dapatkan dengan interaksi kita dengan Al-Quran ada dimana level kita terhadap Al-Quran maka kalau kita ingin menggapai kemulia Ramadan kesimpulannya semakin dekat kita dengan Al-Quran semakin mulia kita sebagaimana Ramadan mulia semakin jauh dari Al-Quran maka semakin jauh kita dari kemuliaan maka kita lihat disini ada orang interaksi dengan Al-Quran berbeda-beda Al-Quran ada orang yang sekedar baca saja baca sembarang baca ada tertempel dia baca maka apa yang dia dapatkan dia dapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana sebuah hadith yang dirihatkan Imam Tirmidhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran baginya satu kebaikan yang satu kebaikan dilipat gandakan jadi sepuluh kali lipatnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya tidak bilang Alif Lam Mim satu huruf tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf coba kita baca Al-Quran Alif Lam Mim 30 kebaikan yang kita lakukan berapa banyak orang menyebut ayo kita buat kebaikan kita buat kebaikan sejati ada kebaikan di depan mata kita gratis tinggal mau gak kita baca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan itu sebenarnya bacanya saja baca semula baca lalu bagaimana dengan orang yang pada level yang kedua interaksinya terhadap Al-Quran yaitu level yang seperti apa level orang yang belajar Al-Quran walaupun berat walaupun salah kalau menurut Mbak kita baca Al-Quran salah-salah pahala atau dosa pahala Pak tetap pahala gak dosa enggak kenapa kalau misalnya nih masih dalam tahap belajar setelah saya ya Pak ya dilipat gandakan nih Pak dua kali pahalanya Masya Allah Barakallah ya seperti itu ada sebuah hadith di ruwati Imam Bukharaan Muslim dari A'isha Radiyallahu Anha beliau mengatakan Nabi SAW bersabda Siapa saja yang baca Al-Quran dia terbata-bata dalam membacanya dia berat dalam membacanya baginya dua pahala dua pahala ini besar kecil besar Pak yang pertama pahala pahala belajar pahala belajar itu besar sesungguh Allah pada malaikat berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan sampai ikan yang ada di lautan sampai semut yang ada di liangnya pahala yang kedua pahala pahala membacanya pahala membacanya satu huruf sepuluh kebaikan itu luar biasa kan luar biasa sekarang dimana kita di Al-Quran dimana posisi kita apakah kita posisi orang sekedar baca atau mulai belajar atau orang yang ketiga apa itu Pak orang yang dia pandai baca Al-Quran Masya Allah orang yang pandai baca Al-Quran Nabi SAW orang yang dia mahir dalam membaca Al-Quran dia bersama malikat yang mulia lagi patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang mana posisi kita dengan Al-Quran yang kita bilang menggapai kemuliaan Ramadan interaksi kita kayak mana dengan Al-Quran semulia apa kita dengan Al-Quran kalau kita yang menganggap menganggap diri kita yang ingin menggapai kemuliaan Ramadan bahkan berpes laporan sudah sukses Ramadan padahal gak pernah baca Quran di dalam Ramadan itu baru tiga level ada enam level sebenarnya boleh Pak langsung dijelaskan lagi level yang keempat interaksi dengan Al-Quran adalah orang yang dia senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya siapa itu sahabat apa sahabat apa sahabat teman baiknya Pak teman baik apa maksud teman baik itu kalau orang bersahabat berarti dia senantiasa dekat menyertainya bersamanya itu kan jadi kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya dia selalu bersama Al-Quran nah orang-orang yang seperti ini apa yang dia dapatkan kemuliaan yang dia dapatkan ya syafaatnya Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadith yang diruatkan oleh Imam Muslim iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yawman al-qiyamah syafi'an li ashabih bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya jadi kalau kita oh pengen dapat syafaat Al-Quran pengen dapat syafaat Al-Quran buatlah nyanyian oh cinta Al-Quran gak ngaruh kalau gak baca Al-Quran ya jadi jadikan senantiasa Al-Quran sebagai sahabatnya baru bisa menggapai syafaat Al-Quran ini level yang keempat ada kita dari empat level ini atau kita malah saya sudah semuanya saya sudah level yang kelima masya Allah harus dipertanyakan lagi apa level yang kelima ternyata level yang kelima orang yang dengan Al-Quran pahalanya tidak hanya untuk yang baca tapi pahala juga untuk orang tuanya nah hadis surat hakim yang lainnya Nabi S.A.W. bersabda manqor Al-Quran wa ta'allamahu wa'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin da'uhu mislu da'uh isyams barang siapa yang dia baca Quran mempelajarinya dan mengamalkannya kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya lebih indah dari sinar matahari dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kemuliaan yang harga dunia gak bisa menandinginya sehingga kedua orang tuanya bertanya-tanya kenapa kami dipakaikan semua ini karena anakmu telah mempelajari Al-Quran bayangkan Mbak Mbak Fabrika sekarang apapun kebaikan yang Mbak berikan kepada kedua orang tua Mbak Mbak tamat di UIN kerja misalnya Mbak kirim rupiah setiap hari bukan setiap bulan setiap hari itu gak bisa balas kebaikan kedua orang tua kita sampai pun kita ngurus dia dikala tuanya kita mandiin kita nyebokin kita gendong dia pun gak bisa balas kebaikan kedua orang tua kita karena dikatakan ketika ditanya oleh pesahabat tentang hal itu dikata apakah saya telah membakti kepada orang tua saya telah membalas tidak karena ketika orang tua kita ngasuh kita dikala kecil mengharapkan kita bertahan hidup tapi kita mengurus orang tua kita dikala besar mengharapkan segera meninggal maka gak bisa jadi bagaimana bukti cinta kita kepada orang tua kita kita kirim rupiah tiap bulan pun itu gak dirasa ke orang tua kecil dengan kedatangan kita senyum kita sujud dihadapannya itu lebih bahagia dirasa ke orang tua lalu bagaimana kita bisa membalas kebaikan orang tua kita dengan cara kita mempelajari Al-Quran bagaimana ketika diakhir Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa tarik tangan orang tua kita kita angkat dia ke tempat yang mulia di surga kita sematkan mahkota kemuliaan dan baju kemuliaan maka inilah sejatinya cinta kita kepada orang tua kita kalau seandainya ini gak bisa memotivasi kita untuk bisa menghafal Al-Quran mempajar Al-Quran maka apa lagi yang bisa memotivasi kita kalau tidak karena kita cinta kepada kedua orang tua kita insyaAllah ini level yang kelima sekarang Mbak Fabrika cinta seorang tuanya Alhamdulillah cinta Pak sudah mulai menghafal Al-Quran sudah insyaAllah sudah berapa baru kemulia Pak Alhamdulillah lebih baik mulai dulu daripada gak dimulai insyaAllah dan level yang tertinggi yang terakhir adalah adalah orang yang hafal Al-Quran insyaAllah Nabi Sasa Mersabda yukalil sahib Al-Quran iqra' wartaki waratil kama kunta turatilu fi dunya fa'inna manzilataka inda akhir ayat takrawha bacalah Al-Quran naiklah dan bacalah dengan tertil sebagaimana dahulu kau membaca di dunia karena sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca Imam Al-Khattabi menjelaskan hadith ini beliau mengatakan bahwasanya jumlah derajat di surga seperti jumlah ayat Al-Quran barang siapa yang baca Al-Quran setoran sama Allah seluruhnya 30 juz maka dia berada pada strata sosial tertinggi di akhirat Allah di kampung akhirat barang siapa yang baca sebagian darinya fa'inna manzilataka maka akhir derajatnya pada akhir ayat yang dia baca jadi kita lihat kalau kita hafal Al-Fatihah minimal kita derajat ketujuh kalau siapa tahu ada orang muslim yang hafal Al-Fatihah di bawah kita tapi kalau semua yang hafal Al-Fatihah sederhajat kita kita hafal juz-juz lainnya Masya Allah memiliki derajat yang tertinggi menjadi orang yang paling terpandang di kampung akhiratnya Allah Baik benar sekali ya Pak ya untuk menjadi menggapai kemuliaan di bulan Ramadan ini kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran membaca Al-Quran dan kita harus bertanya nih udah sampai di tahap mana kita gitu nah gini nih Pak saat momentum Ramadan tiba banyak orang yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah gimana jika ada seseorang yang hanya menahan lapar dan dahaga tanpa mengejar amalan-amalan untuk meraih kemuliaan pada bulan Ramadan ini orang yang seperti ini yang dia nahan lapar dahaga aja tapi gak ada amalan-amalan tambahan maksudnya tidak mengapa jelas mungkin ini fenomenal kenapa tidak mengapa tidak mengapa selama dia tidak menjalankan yang wajib-wajib ketika dia meninggalkan yang wajib dia berdosa yang meninggalkan yang wajibnya tidak mengapa berarti dia tidak mengharapkan tambahan pahala Allah SWT tetapi selama dia tidak berbuat empat hal yang apabila empat hal yang dikerjakan hilang pahala puasanya jadi silahkan dia tidak menambah dia hanya mengerjakannya wajib-wajib saja bukan kari-kari Nabi SAW Rasulullah ketika sahabat bertanya bagaimana jika saya salat saya puasa saya zakat saya halalkan halal saya haramkan halam apakah saya masuk surga iya kata Nabi SAW masuk surga sudah tanpa ada ibadah tambahan tapi harus hati-hati jangan sampai berbuat yang merusak pahala puasa yang merusak pahala puasa ada empat hal yang pertama hadis kutsi ketika Allah katakan semua amalan manusia untuk dirinya kecuri puasa karena puasa untukku kata Allah dan aku sendiri akan membalas puasa ada perisai kalau salah-salam di antara kalian berpuasa maka jangan dia ngomong jorok jangan dia bentak dan jangan dia berbuat bodoh apa itu maksud berbuat bodoh kalau ada orang yang mencemoohnya atau ngajaknya berantem pendaknya dia bilang aku sedang berpuasa berarti apa maksudnya jangan berbuat bodoh jangan mudah terpancing kok puasa kenapa kamu puasa berantem oh dia yang mulai kamu kok terpancing kamu puasa ngatain orang dia ngatain duluan kamu kok terpancing berbuat bodoh nah tiga hal ini bisa merusak pahala puasanya karena Allah syaratkan agar puasa itu tidak melakukan tiga hal ini dan yang keempatnya pada hadis yang lain dimana Nabi S.A.W. mengatakan man lam yada qawla zur wal amal abihi falaysalillahi hajatun fi an yada qawamahu wa syarabahu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bohong atau mengamalkannya berbuat kebohongan maka Allah tidak butuh dari perbuatannya meninggalkan lapar dan dahaganya orang-orang yang seperti inilah orang yang berpuasa tapi menjalankan empat hal ini atau salah satu dari empat hal ini mereka yang kena hadis Nabi S.A.W. rubba sa'imin laysalahu min siyamihi illa rujuhi wal atas banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja tetapi kalau dia puasa nahan lapar dahaga dan mengerjakan yang diwajibkan Allah S.A.W. maka baginya pahalanya dan semua memiliki tingkatan pahala sendiri sisa Allah tetapi ketika dia mau tambah dengan yang tertawu yang sunnah tambah baca Quran tambah sedekahnya tambah senyumnya bukan kesenyum adalah ibadah senyummu di hadapan saudaramu sedekah maka dengan tambah-tambahan seperti ini dia mendapatkan keutaman yang lebih disiasi Allah S.W.T dengan tambahan-tambahan ini ya karena kenapa sejatinya semakin kita taat kepada Allah semakin mudah kita melakukan ketaatan yang lainnya karena Allah berjanji di akhir surat Al-Ankabut dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami maka akan kami berikan baginya tunjukkan baginya jalan-jalan kami jadi ketika kita melakukan ketaatan Allah tunjukkan jalan-ketaatan yang lainnya maka iman itu naik dan turun bertambah ketika ketika kita mentahati Allah dan berkurang ketika mentahati syaitan maka bagi orang tadi silahkan antun kerjakan yang wajib-wajib saja tapi jaga diri dari kemaksiatan dan kalau antun punya waktu ala kebaiknya tambah dengan suatu ketaatan yang dengannya menjadikan antun mulia di sisi Allah S.W.T baik sudah banyak sekali ya pemirsa kita mengupas tuntas tema tentang hari ini boleh nih Pak untuk yang terakhir sebelum kami tutup perbincangan hari ini untuk Bapak bisa berbagi tips dan trik kepada mahasiswa Winraden Fatah Palembang bagaimana cara menjaga ibadah puasa agar tetap lancar ya Pak di bulan puasa ini menjaga ibadah puasanya iya Pak agar tetap lancar kalau ibadah puasanya dijaga tetap lancar ikuti sunnah-sunnah Nabi S.W.T ikuti sunnah-sunnah Nabi S.W.T yang terakhir sunnahkan Nabi S.W.T kita tahu semua tapi kita kadang males Nabi S.W.T bersabda bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan keberkahan niat sahur kita makan sahur itu tujuan kita bukan biar biar kenyang kuat puasa bukan tapi cari berkah kenapa? karena sahur gak mesti makan nasi sepiring besar karena Nabi mengatakan bersahurlah kamu walaupun hanya dengan seteguh air jadi ini jadi keberkahan jadi bagi kita kalau ingin puasa kita kuat cari berkah puasanya minimal kita sahur kalau udah mepet bangun minimal minum air putih niatnya sahur karena ini diantara keberkahan yang kita yang kita cari dan keberkahannya bahkan mepet azan pun tidak mengapa dalam kita bersahur minum air putih mepet azan tidak mengapa bahkan ketika kita mau minum azan ini nih taman faidah kita mau minum nih kita ngangkat gelas azan ini gimana? minum gak? minum gak? minum gak? minum kenapa? katanya ngambil berkah kan sudah azan sudah azan bukan sudah imsak sudah azan sudah azan kita mau minum azan gimana nih? kira-kira dilanjutkan gak? dilanjutkan minumnya Nabi Sosom bersabda apabila salah-salam diantara kalian apa namanya sahur sedangkan bejana di tangannya apabila salah-salam diantara kalian mendengar suara azan sedangkan bejana itu ada di tangannya jangan diletakkan bejana ini sampai dia selesaikan hajatnya minum udah kita mau minum azan enggak habis kok gitu zat? batal enggak itu Nabi Sosom yang bilang bukan kita Nabi Sosom yang bilang maka kita menjadi keberkahan dengan mentah hati apa disabdakan Nabi Sosom jadi yang pertama triknya bersahur yang kedua adalah manajemen waktu dibuat jam sekian ngapain jam sekian ngapain jam sekian ngapain karena dengan manajemen waktu ini kita akan tahu apa arahan ketika kita uring-uringan enggak ada kegiatan yang ada teringat lapar akhirnya kita enggak kuat insya Allah tersahur tersahur bersahur dan ikisi dengan aktivitas ibadah insya Allah lupa orang kalau main PS orang kalau main PS asik tahu-tahu Ustaz saya enaknya main PS kenapa? tahu-tahu azan enggak kesadar enggak kerasa kan itu karena orang menyibukkan dengan main PS sama kita sibukkan ibadah juga kalau kita sudah suka enggak kerasa juga baca Quran tiba-tiba ada mau azan insya Allah cari kesibukan yang kita senangi yang bernilai pahala insya Allah itu melupakan kita dari dasar lapar terima kasih kepada Bapak Bambang Prasetyo BAMPDI yang telah berkenan hadir dan menemani kami dalam kuliah Ramadan kali ini semoga apa yang telah Bapak bagikan hari ini dapat diterima oleh pemirsa terima kasih pula kepada pemirsa setia perumah yang mengikuti acara ini dari awal hingga selesai tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya mari kita jalankan dengan hikmat dan ketulusan yang penuh agar tercapainya keridoan dan mendapatkan syafaat yang sebesar-besarnya dari Allah SWT program kurma akan kembali tentunya dengan bahasan dan kompeten di bidangnya saya Fabrika Rasalina beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati